PASKA PUTUS DARI WIJAYA SAPUTRA ALIAS WIJIN Kini beredar kabar bahwa Gisela Anastasia kembali dekat dengan Gading Martin. Apalagi sejak bercerai pada Januari 2019, mereka memang tidak benar-benar saling berjauhan. Demi Gempi, keduanya pun tetap berhubungan baik, sering makan bareng, hingga liburan bersama. Tapi benarkah Gading dan Gisela sudah rujuk kembali? Apa kata Raffi Ahmad saat membocorkan hubungan Gading dan Gisela? Raffi memang senang bercanda, tapi bukan ingin bercandaan saat ia tiba-tiba mengambil keputusan untuk mengkitankan buah hati keduanya Rayanza yang baru berusia satu bulan. Lantas apa alasan Raffi mengkitankan putra keduanya di usia dini? Selain kebahagiaan yang mendalam karena sudah menyunatkan anak bungsunya, Raffi juga senang karena kini Raffiathar sudah tidak cemburuan pada sang adik. Anak sulung Raffi dan Nagita itu justru terlihat sayang. Lantas benarkah kini Raffiathar begitu protektif pada Rayanza? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernah menikah di tahun 2013, kemudian bercerai pada Januari 2019, Gading Martin dan Gisela Anastasia disebut-sebut kembali merajut tali asmara. Orang tua Gempita Nora Martin itu memang tidak pernah benar-benar saling berjauhan. Dengan alasan demi Gempi, mereka pun tetap berhubungan baik, bahkan sering jalan bersama. Tapi kabarnya, hubungan Gading dan Gisela yang serasa tidak pernah berjarak, kembali rekat setelah Gisela putus dengan Wijaya Saputra alias Wijin. Berita kandasnya hubungan Gisela dengan Wijin yang selama ini dianggap serasi, memang seperti membuka kembali sebuah peluang Gisela dan Gading untuk kerujuk. Rafi Ahmad bahkan membocorkan kembalinya Gading dan Gisela meski disampaikan secara berkelakar. Gading yang balikin, emak. Gading yang balikin, emak. Gading yang balikin, emak. Ini banyak kalau nyara-nyara. Mas Wijin mana kamu belum datang? Saya tunggu, belum datang. Saya sama Gisela kan sampai sekarang berhubungan baik banget. Tidak ada belum. Pokoknya yang kita lakukan berdua hanya untuk Gemi saja. Merayakan Natal tahun baru di Bali. Cukup lama juga ini saya baru pulang sekarang, jadi ya seperti biasa kumpul-kumpul. Karena Bali kan salah satu tempat favoritnya Gemi gitu ya. Cuman masih ada keterbatasan karena masih pandemi juga. Jadi cuma bisa ke beberapa tempat, kita banyak menghabiskan waktu di vila-vila saja. Ini malam Natal, malam tahun baru. Sisanya sih kadang-kadang ketemu Gisela lagi sama Gemi, lagi makan di mana, saya susulin. Fokus hidupnya kan sama Tuhan, berbuat baik, buat Tuhan, buat sesama. Melayani keluarga di mana pun aku berada, di tempat pekerjaan aku. That's it. Dengan atau tanpa pasangan, itunya kan tetap mesti jalan. Aku tuh gak ngejar apa-apa. Sendiri juga gak apa-apa. Udah ada Gemi ini. Tapi kalau memang suatu hari ada gimana ya kan gak menutup kemungkinan. Gak tau kan. Namanya juga manusia. Kita jalan aja dulu. Putus cinta dari Gisela Anastasia bagi Wijin diakui sebagai kehilangan yang tak tergantikan. Ia merasa Gisela adalah pasangan yang sangat ideal. Meski dirinya tidak bisa memaksakan diri, tetap bersamanya. Keputusan mengakhiri hubungan setelah hampir tiga tahun dijalani, diambil bersama sebagai kesepakatan yang sangat kompromis. Gisela juga mengaku ingin lebih fokus pada Gempi tanpa memiliki target untuk bertemu dengan tambatan hati yang baru. Lalu apa makna nyanyian Wijin yang berduet dengan Gading? Apa makna lagu pergi lokasi yang juga pernah dinyanyikan Gading setelah bercerai dengan Gisela? Gading setelah bercerai dengan Gading. Bicaraan daang. Itu kan saya diundang makan sama temen-temen baik saya. Kebetulan temen baik saya, temen baiknya dia juga. Gitu. Ya udah, kita ketemu. Kan bareng, ngobrol bareng. Kan dia kan presiden basket. Ya kan, kita ngobrol basket. Sampai akhirnya nyanyi. Ada live music-nya juga di rumah temen saya. Ya udah. Ya, it's just, apa ya. Ya, we just having fun sih sebenernya. Gak ada maksud apa-apa. Ya kalian udah tau lah. Ada yang tergantikan gitu kan. Jadi ya, yaudah. Tapi gapapa, life must go on. Sebenernya kita kan udah, apa ya. Kita ini keputusan bersama. Gitu. Keputusan bersama. Sudah dipikirkan matang-matang. Dan kalian tau sendiri kan, Gisela kan orangnya very compromise banget. Dia kan sangat, kita sangat ngobrol secara dewasa. Dan yaudah, hasilnya seperti ini. Kita berjalan masing-masing. Yaudah, we respect each other decision. Gak. Gak ada sih. Gak ada, gak ada. Ya memang ini udah keputusan bersama aja. Kita update aja sejujur-jujurnya apa adanya. Kalau memang kondisinya saat ini menjalani kehidupan masing-masing. Gitu. Udah gak bareng-bareng lagi. Pastinya kehilangan ada. Pastilah. Kemarin juga yang terakhir dipanggil itu posisinya emang udah gak bareng. Pastilah ada. Rasanya, duh gitu. Gak kayak biasanya nih gitu. Tapi kan pasti ada keputusan ini. Emang sudah dipikirkan baik-baik. Kesepakatan bersama. Untuk kebaikan bersama. Nah, jadi ya untuk masalah melo-melo sedi-sedihnya kan emang kudu dilewatin aja. Ya gak apa-apa. Rafi memang sambil tertawa saat membocorkan hubungan Gading dan Gisel yang terlihat kembali mesra. Tapi Rafi tidak bercanda saat memutuskan Rayanza disunat meski usianya baru satu bulan. Lantas seperti apa kondisi Rayanza? Pasca dikit-an. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Kesibukan Rafi Ahmad mengembangkan berbagai pencapaian memang tidak pernah membuatnya kehilangan kelakar. Juga saat mengumumkan sambil tertawa-tawa kembalinya Gading dengan Gisel. Rafi juga masih bercanda-canda saat Rayanza yang baru berusia satu bulan sudah disunat. Dalam sebuah video yang beredar, terlihat Rafi menggendong anak bungsunya itu sebelum proses kitanan dimulai. Menurutnya, keputusan untuk menyenatkan Rayanza bukan keputusan mendadak. Sebab sebenarnya sudah sejak baru lahir, mau langsung dikitan, tapi tertunda dan baru dilakukan pada usia satu bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Rayanza mau sunat. Amin. Selamat. Punya bentuk baru. Selamat, Rayanza. Nggak nangis ya. Nggak usah. Dok, mau disunat ya dok? Sunat berapa kali dok? Satu kali aja. Tiga kali boleh dok? Jangan dong papa. Ah mau. Eh ah ah. Adanya mau disunat. Tiga kali, empat kali. Mau. Boleh nggak? Mau gigi boleh? Nggak apa-apa. Aku empat kali. Kemarin Rayanza yaudah lah pas masih kecil, tadinya pas lahir mau langsung disunat. Tapi lupa deh kemarin karena apa. Akhirnya baru tadi baru sebulan umurnya langsung disunat. Selamat bagaimana pada nanya yang disunat? Alhamdulillah yang namanya masih kecil kan lebih dianya juga nggak banyak kerak, paling banyak tidur. Jadi biar lukanya lebih cepat kering, paling nggak nyaman seminggu. Udah bisa sembuh lagi. Rayanza sunat ya memang udah seharusnya disunat sih. Karena ya lebih kecil kan lebih baik. Karena kayak kemarin Rafa Taro waktu disunat umur dia, dua tahun yang lalu tuh dia masih anak kecil kan masih larian. Dan pas mau disunat dia kabur-kaburan. Raffi Ahmad terlihat mendampingi Rayanza yang sama sekali tidak rewel saat dilakukan proses kitan. Kesigapan Raffi berada di ruang kitanan menjadi bentuk kesiagaan dirinya sebagai ayah yang memang memiliki kewajiban untuk menyunatkan buah hatinya. Kini tugasnya sudah ditunaikan. Tanpa rasa cemas melihat anaknya ketakutan di kitan. Seperti apa pengalaman Satrafatar di kitan di usia lima tahun. Kitan di usia bayi menurutnya jauh lebih menguntungkan. Karena lebih cepat sembuh, selain situasinya tidak dramatik oleh sebab Rayanza belum banyak bergerak-gerak. Adanya mau disunat, tiga kali, empat kali. Aku melotot, melotot dia disunat. Disunat melotot. Kesiagaannya kita sebagai suami harus siaga, sebagai ayah harus siaga. Yang paling penting kita menjamin, menjaga anaknya sehat, ibunya juga sehat. Satrafatar, Rayanza, Nagita. Aku jaga meskipun aku juga sibuk kesana, sibuk kesini. Tapi pastikan dari hati terdalam juga pasti selalu sayang dan menjaga istri dan anak-anaknya. Alhamdulillah yang namanya masih kecil kan lebih, dianya juga kan gak banyak bergerak, paling banyak tidur. Jadi biar lukanya lebih cepat kering, paling gak nyamah seminggu udah bisa sembuh lagi. Dalam urusan sunat antara Rayanza dan Rafatar, memang agak berbeda. Dulu Rafatar harus menunggu usia lima tahun, sehingga sudah mengerti rasa sakit dan juga ketakutan. Tapi Rayanza terlihat tenang karena belum mengerti apa-apa. Tapi benarkah kini Rafatar protektif pada sang adik? Apa yang membuat Rafatar tidak lagi cemburu pada sang adik? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo saya Jiko Jeriko, saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Menuju 2 bulan kelahiran Rayanza Malik Ahmad, kebahagiaan Rafi Ahmad dan Nagita Slavina semakin besar. Banyak momentum menyenangkan dilewati bersama. Termasuk saat pasangan yang menikah pada 17 Oktober 2014 ini mengkitankan Rayanza beberapa hari lalu. Kebahagiaan juga bertambah besar, karena kenyataannya Rafatar kini sudah tidak dikuasai rasa cemburu pada sang adik. Sebaliknya, anak pertama Rafi dan Gigi itu sangat menyayangi Rayanza. Bagi Nagita, perkembangan sikap Rafatar memberi arti tersendiri di tengah menikmati momentum penting saat Rayanza memberi suasana golden moment. Kalau golden moment, ya golden moment ya paling lebih banyak ibunya sih. Gigi pasti lebih banyak golden moment lah sama si Rayanza, karena kan masih asih terus. Kalau aku sih golden momentnya, ya karena memang ketemu yang fullnya kan biasa di Sabtu, Minggu. Jadi setiap weekend itu ngeliat wajah anak tuh berubah terus, karena kan setiap minggu kan wajahnya berubah, 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 berubah. Alhamdulillah siagar, Rafatar awalnya meskipun dia cemburu, tapi sekarang ternyata dia sayang banget sama Rayanza. Dia setiap kali main di bawah, kalau misalnya apa cuma nengok adiknya, adik lagi tidur digangguin, dibangunin, dia pergi. Tapi udah keliatan gitu bahwa dia ador adiknya, dia sayang adiknya, dia tahu dia sebagai kakak, dia harus jagain adiknya. Kita juga selalu bilang, Rafatar sama Rayanza harus udah besar, harus kompak terus, harus tetap sayang. Apalagi aku selalu bilang sama Rafatar, ya Rafatar kan 6 tahun, eh 7 tahun ya, 7 tahun jadi sulung lah kemarin. Rafatar sekarang udah punya adik, harus sayang, kita kasih tahu, kita bener-bener buka, siramin kalbunya dia, supaya dia bener-bener sayang sama adiknya. Rafatar yang pada 15 Agustus nanti genap berusia 7 tahun, bukan hanya sudah tidak cemburu, tapi sekaligus memberikan kasih sayang yang terlihat besar pada adiknya. Rafi mengisahkan Rafatar selalu menyempatkan diri untuk menengok adiknya jika ingin melakukan aktivitas tertentu. Begitu juga setelah selesai beraktivitas. Udah enggak, cemurunya udah enggak, dia udah asik, udah tahu gitu bahwa ada adik dan dia udah ngerti lah namanya juga. Ya awalnya kan mungkin karena dia cemburu kan ya anak satu-satunya terus perhatiannya jadi kerayaan semua, tapi sekarang dia udah tahu bahwa Rafatar sebagai kakak tugasnya harus melindungi adiknya. Kasih pengertian bahwa Rafatar sekarang udah jadi kakak, kalau jadi kakak harus mencontohkan yang baik sama adiknya, harus sayang. Karena kan nanti Rafatar udah besar, pasti adiknya ngeliatin kakaknya terus, apa yang dilihat sama kakaknya pasti adiknya ngikutin. Jadi itu pelan-pelan, Rafatar harus, jadi dia itu kayak sekarang udah merasa, oh gue punya adik nih, jadi gue harus gak boleh cengeng, gak boleh nangis. Sebagai kakak itu harus ngajarin adiknya ya pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang dia sayang banget, dia selalu apa-apa tuh ngecek adiknya dulu, baru dia aktivitas, habis aktivitas ngeliat bayinya dulu, ngeliat adiknya dulu, kalau bisa digendong meskipun cuma bentar dia aktivitas lagi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. Sub indo by broth3rmax